Dalam rangka membantu serta mendukung program pemerintah terkait produksi pangan serta konstruksi di wilayah timur Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dikabarkan telah membentuk Yonif penyangga daerah rawan di lima wilayah Papua. Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simen Juntak menyampaikan, pembentukan batalion ini hanya akan dilakukan untuk daerah-daerah tertinggal. Dirinya pun mengklaim, dengan hadirnya batalion ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat setempat lantaran perputaran uang dapat terjadi.